Terima kasih telah menonton. 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 Nama seorang pengkhianat, jadi mereka bergabung untuk membunuh mereka, jadi mereka juga menderita. Xiao Shenzeng melambaikan tangannya dan berkata, bahkan ketika suaranya menyebutkan beberapa orang berpikiran serigala di dunia seribu besar, niat membunuh yang melonjak meresap. Namun, klan Xiao masih merupakan kekuatan teratas di dunia seribu besar, bagaimana mungkin? Xiao Yan bertanya dengan bingung untuk sementara waktu. Situs web China 81 baru memperbarui komputer tercepat, HTTPS.2 garis miring-garis miring. Keluarga Xiao memang seperti raksasa di dunia. Manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa melihat ke atas. Kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar inilah yang membuat banyak orang iri. Makhluk-makhluk di dunia seribu besar memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu suatu kekuatan cukup kuat untuk dikagumi, kekuatan itu akan melahirkan banyak masalah. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan satu pemimpin, dan keluarga Xiao akan terguncang. Xiao Sen Seng membuka mulutnya. Petik 2, Senior, jangan khawatir, karena masalah ini milik klan kita, anak itu harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Sen Seng. Sudah cukup kau memiliki hati ini. Ketika gadis ini dibangkitkan, aku akan membawa sembilan yama yang tersisa ke beberapa area khusus. Di mana kita memiliki tubuh kita sendiri, dan hanya di sini mereka dapat sepenuhnya terbangun. Yan Luo di sepuluh aula adalah harapan terakhir untuk pemulihan klan Xiao. Sedangkan untukmu, kau harus berkonsentrasi pada kultifasimu sekarang. Xiao Sen Seng memberi instruksi. Junior menerima perintah. Kata Xiao Yan, baiklah, hal-hal lain, kau akan mengerti di masa depan. Tetapi mereka yang menyinggung klan Xiao kita pasti akan menggunakan darah untuk memberi penghormatan di masa depan. Martabat klan Xiao tidak perlu diragukan lagi. Xiao Sen Seng berkata perlahan, Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat kelahirannya, Tian Ling Seng Yuan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Sen Seng muncul di depan Xiao Yan, melambaikan tangannya, dan saluran ruang waktu muncul dengan tenang. Situs web China 81 baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Lubang cacing waktu dan ruang. Metode teleportasi jarak jauh yang kuat yang harus dipadatkan oleh para pejuang abadi bintang tujuh. Pergi, dengan bumaman lembut, Xiao Yan mengambil kekuatan Xiao Sen Seng dan langsung tenggelam ke dalamnya, menuju koordinat ruang Tian Ling Seng Yuan yang terekam. Ham, dalam kehampaan yang gelap, cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya sedingin potongan-potongan kegelapan yang menggeliat. Jelas, apa yang disebut lubang cacing ruang waktu tidak sesederhana itu, dan penuh dengan bahaya. Gululu, di lubang cacing ruang waktu yang redup, retakan muncul satu demi satu, dan bahkan retakan itu penuh dengan hisapan yang mematikan. Begitu tersedot ke dalamnya, mereka akan menghadapi banyak bahaya. Lubang cacing ruang waktu adalah teleportasi jarak jauh, tetapi sangat tidak stabil, jadi akan ada beberapa krisis aneh kapan saja. Berkonsentrasilah dan pergilah ke koordinat ruang yang kuberikan padamu. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara Xiao Sen Seng memenuhi hati Xiao Yan, dan firasat buruk pun memenuhinya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain, dan berkata dengan penuh semangat. Boom, setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, sosoknya tiba-tiba melonjak, dan langsung menuju jurang suci roh surgawi. Napas api suci, sayang sekali, namun, lain kali untuk menyelamatkan para raja dari penjara iblis, perang dunia kedua harus dimulai. Manusia, sungguh makhluk yang rendah hati, seharusnya tidak menempati area yang begitu luas. Susu, tepat ketika Xiao Yan baru saja menghilang, cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya di lubang cacing bergetar dan berubah menjadi patung tanah liat. Fluktuasi jahat pada patung tanah liat yang cukup kuat untuk menahan langit dan bumi muncul sepenuhnya, dan kemudian dia mengeluarkan suara pelan. Kerak, dengan suara, Xiao Yan juga menuju ke jurang suci roh surgawi, jadi dia tidak menyadari perubahan seperti itu. Dengan kekuatan patung tanah liat ini, Dou Xian mungkin tidak akan berada dalam kondisi reinkarnasi dan akan menjadi tak terkalahkan. Untuk sementara waktu, Ling Sheng Yuan aneh dan luar biasa hari itu. Di jurang suci roh surgawi, Tian Ling Sheng Yuan yang asli adalah ruang yang independen, dan juga merupakan tempat tidur bagi Mu Ying Ying dan Yan Qi. Sayangnya, suatu kali Yan Qi menerobos jurang suci, dan koordinat spasial Tian Ling Sheng Yuan bocor, dan itu dibocorkan oleh dunia luar. Salah satu suku jahat, Darah Jahat Dari Darah, menyadarinya, jadi Raja Jahat Dari Darah-Darah memimpin pasukannya untuk menyerang Tian Ling Sheng Yuan dan mencoba untuk mendapatkan dua api suci, dan bahkan klan roh surgawi yang menjaga tempat ini selama beberapa generasi dimusnahkan, tetapi keberadaan dua api suci di tempat ini pada akhirnya tidak diketahui. Di dalam jurang suci roh surgawi, Raja, sekarang pertemuan para raja sudah dekat, apakah kita perlu menyerah di sini? Memimpin pasukan kembali ke alam jahat dan menunggu pertemuan para raja. Pada saat ini, di sebuah bangunan yang agak gelap, seorang pria yang terbungkus aura hitam muncul. Sosok itu gelombang menyerang dan berkata kepada seorang pria tampan di depannya. Penjaga bulan, Raja Jahat Dari Bulan Neter. Pertemuan para raja, sepertinya mereka tidak tahan lagi. Bagaimanapun, kekuatan Saint Flame dan kekuatan teratas dari Great Town Sunwork terus meningkat. Jika ditunda, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Pertemuan para raja seharusnya menjadi pertemuan untuk memutuskan pertempuran kedua langit dan bumi dan menyelamatkan Raja Tiga Tingkat Hitam, Putih, dan Merah. Pria tampan itu berkata sedikit. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa dua api suci di sini hilang. Kalau tidak, dengan hati yang murni, mereka dapat ditekan selama seratus tahun dan seribu tahun. Jadi bagi klan jahat asing kita, peluang untuk memenangkan perang berikutnya jauh lebih kuat. Raja Jahat Bulan berkata perlahan, jalan. Petik 2. Teruskan dan perbaiki pasukan, evakuasi di sini dalam beberapa hari dan kembali ke alam jahat. Setelah beberapa saat, Raja Jahat Bulan Gelap berbicara dengan dingin. Mereka telah tinggal di sini selama ratusan tahun, dari beberapa petarung abadi yang asli hingga puluhan orang abadi saat ini, yang dapat dikatakan sebagai efek dari Tianling Seng Yuan ini, dan alasan mengapa mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama terutama karena untuk mencegah kembalinya dua api suci. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat di mana mereka dilahirkan. Begitu mereka memutarnya kembali, mereka akan tertangkap sendiri, tetapi sayangnya mereka telah salah perhitungan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa gelisah baru-baru ini. Mungkin itu adalah gejala sisa dari membunuh terlalu banyak orang dari klan surgawi. Raja Jahat Mingyue berkata perlahan, dan kemudian tidur siang di loteng yang elegan. Aku tidak tahu, iblis yang mampu menghancurkan seluruh klan jahat bulan gelap perlahan-lahan datang ke sini. Kelahiran kembali, atau kehancuran, sedang menunggu merekatian Ling Seng Yuan, saat ini tidak ada kemegahan masa lalu, dan keesokan harinya di sini adalah tempat yang hangat di mana manusia dan monster hidup berdampingan. Itu karena keberadaan klan jahat asing, dan dengan penambahan aura, semua monster di sini telah berubah menjadi kaki tangan klan jahat asing, dan mereka telah berubah menjadi mitra setia klan jahat bulan gelap, binatang buas jahat. Binatang buas jahat, sama seperti binatang buas jiwa biasa, tetapi mereka telah kehilangan watak damai dan lembut mereka, dan menjadi mesin pembunuh yang haus darah, mudah tersinggung, dan seperti manusia. Kerak, dengan suara, sosok Xiao Yan perlahan jatuh dari lubang cacing ruang waktu, dan segera melangkah ke wilayah Tian Ling Seng Yuan. Sisi, situs web China 81 baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Itu aura yang sangat jahat. Tepat ketika dia datang ke sini, itu diselimuti kegelapan, dan dia tiba-tiba mencium bau busuk. Api kuning samar dari api suci menyebar dari tubuh Xiao Yan tanpa sengaja, menghalangi aura jahat ini dengan mudah. Hei, api macam apa ini? Sebelum dia bisa memeriksa aura jahat di sini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa di dalam tubuhnya, kristal api suci Tianyan hati api, kristal api suci api jiwa wajah hantu, termasuk kristal api suci api abadi, menghilang tanpa jejak untuk sementara waktu. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, hanya ada hati api suci, yang diubah oleh api sumber Mu Ying Ying, dan kristal api suci acacia Heartbroken, yang disegel dan ditekan oleh Xiao Yan dengan cara khusus. Apa yang terjadi? Untuk sementara waktu, kepanikan melonjak di hati Xiao Yan. Ketiga kristal api suci menghilang. Saya khawatir itu merupakan pukulan hebat bagi Xiao Yan. Hei, ini dia, saat berikutnya, ketika Xiao Yan dalam keadaan tidak memiliki tuan, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi yang agak aneh di lautan kipertempuran di tubuhnya. Itu adalah kristal prisma yang tidak beraturan, ukurannya sama dengan kristal api suci sebelumnya, dan bahkan seluruh tubuhnya berwarna kuning, seperti batu giok yang diukir secara alami, kristal perak dan antimon transparan, mengalir. Ini adalah, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba ingin menangis. Berhasil, api suci baru setelah fusi api suci. Akhirnya berhasil. Menurut ingatan Xiao Yan, benda ini terkondensasi ketika berhadapan dengan Fang Hao, tetapi sayangnya dia tidak memperhatikan saat itu. Api suci berwarna kuning ini adalah fusi dari hati api Tianyan, api jiwa wajah hantu, api mayat hidup tiga jenis asal api dan kristal api suci, ditambah beberapa api asal api es halus mu ying ying, fusi empat api suci sebuah api baru muncul. Silalah, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan segera mengendalikan kristal api suci berwarna kuning dengan bebas, yang cukup mudah. Sekarang api suci ini tidak takut kalah dengan lima belas api suci teratas. Berwarna kuning, batu hati api, api hantu. Aku akan memanggilmu batu kuning api jiwa di masa depan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan senyum. Lega, sekarang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 5, dengan peningkatan teknik api menelan dan banyak cara di tangannya. Kecuali beberapa Dewa Petarung Bintang 6 sempurna, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan. Ini adalah panen dari akhir dunia hantu. Dasar bocah, kamu juga orang yang kejam. Melihat ekspresi Xiao Yan yang bersemangat, Xiao Sen Seng memarahi sambil tersenyum. Pria seperti Xiao Yan yang tidak mengambil jalan biasa, tetapi dia bersaing dengan beberapa orang tua dan abadi dalam keluarga. Hei, senior, ayo pergi. Puas, dia mengendalikan api jiwa batu ember untuk menempel pada tubuhnya, lalu melangkah menuju hutan yang suram ini selangkah demi selangkah. Tian Ling Seng Yuan hari ini, di pegunungan Tian Ling, bunga, tanaman, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Semuanya gelap bulita, dan semuanya terikat dan terpenjara oleh kekuatan jahat. Mereka mencoba melepaskan diri dari ikatan ini, dan mereka menjerit. Ada fluktuasi jahat seperti itu di sini, sepertinya seharusnya ada ras jahat asing. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Yan sedikit membuka mulutnya, melihat binatang buas jahat yang mengelilingi gunung dan pepohonan. Menurut persepsiku, klan jahat di sini seharusnya adalah klan jahat Mingyue di bagian bawah dari 36 klan jahat ekstrateritorial. Penguasa mereka hanya satu atau dua bintang abadi yang bertarung. Kata Xiao Sen Seng, serahkan padaku. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menyentuh hatinya dengan telapak tangannya. Tampaknya sejak memasuki tempat ini, aura Muyingying menjadi sangat tidak nyaman, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang buruk. Jangan khawatir, aku di sini. Tampaknya merasakan getaran Muyingying, Xiao Yan menyentuh hatinya dan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan terbungkus dalam api kuning, seperti orang suci yang menghususkan diri dalam menghukum kejahatan di dunia, menuju ke pusat pegunungan. Di mana tempat berkumpulnya ras jahat asing, dan itu juga merupakan awal dari pembantaian. Aku telah meningkatkan kewaspadaanku dalam beberapa hari terakhir. Kita akan segera pergi dari sini, jadi hiburlah aku. Untuk sementara waktu, ada serangkaian suara yang sangat jahat di sekitar pegunungan yang tak berujung dan bahkan di kehampaan. Hei hei, Tuan Ningyuewei, mengapa Raja ingin kembali kali ini? Pegunungan Tianling sangat cocok untuk kita. Jika kita kembali seperti ini, aku takut. Ketika beberapa masa udara hitam yang berpatroli mendengar kata-kata itu, mereka segera berubah menjadi sosok yang kabur, dan dengan hormat berkata kepada sumber suara, mereka awalnya lemah jika tidak misteri pegunungan Tianling, di mana mereka mencapai level saat ini. Ini bukan yang seharusnya kamu ketahui, lakukan bagianmu. Pria berjubah hitam di atas langit selesai berbicara gelombang tepat saat dia hendak kembali ke gedung, matanya menjadi aneh tanpa sadar berdiri. Ini, manusia, pupil mata pengawal Mingyue menyusut rapat, dan kemudian matanya tertuju pada pria yang berdiri di puncak malam. Pada pria kurus kering itu, nyala api kuning perlahan berdetak, dan setiap hantaman api ini mengaduk roh jahat di tubuhnya, bergulung-gulung dengan keras, seolah-olah dia telah menemui akhir dunia, perasaan menyeramkan, memenuhi pikiran pengawal bulan. Mari panggil rajamu, Xiao Yan berada di ketinggian di bawah nol, dan dia meliriknya dengan santai. Para penjaga yang berpatroli ini pada dasarnya berada di level Do-D, dan bahkan para pengawal Mingyue hanya dosian bintang satu, jadi dia terlalu malas untuk melakukan apapun. Kali ini, hal besar itu buruk. Mingyue terkejut, dan hanya ingin melakukan sesuatu, tetapi kekuatan jahat di tubuhnya menjadi padat tak terkendali. Bang-bang, bang, pengawal Mingyue melambaikan tangannya, dan segera puluhan patroli berubah menjadi kabut berdarah, meledak ke arah Xiao Yan, melihat penampilan ini, sepertinya pengawal Mingyue mencoba melarikan diri dengan metode ini. Itu terlalu lemah. Dengan lambayan tangannya, lengan baju Xiao Yan segera membawa angin kencang yang tak terhentikan, yang secara langsung menghancurkan semua kabut darah, dan tiba-tiba memenjarakan tubuh Mingyue sepenuhnya. Jangan sia-siakan kesabaranku. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Saat berikutnya, Xiao Yan melambaikan tangannya, api kuning di tubuhnya perlahan menghilang, dan tepat saat dia menyentuh seluruh tubuh Mingyue, Mingyue tingkat petarung bintang, tiba-tiba berubah menjadi setitik debu dan menghilang sepenuhnya di sini. Pada saat ini, akhir perlahan dimulai pegunungan Tian Ling, secara keseluruhan, seperti bangunan mengjulang tinggi yang mengjulang satu demi satu. Bagian tengah gunung adalah bangunan yang agak megah. Disinilah Raja Jahat Bulan kegelapan dan anggota inti tinggal. Adapun tempat-tempat lain, ada beberapa orang yang bertugas berpatroli. Itu hanya beberapa orang yang ceroboh. Petik 2, Wang, ada apa? Pada saat ini, di dalam gedung, malam yang gelap memenuhi langit berbintang, dan dua sosok perlahan muncul di sini. Yang satu, mengenakan pakaian mahal dan tampak tampan, dan yang lainnya mengenakan pakaian biasa, seperti seorang penjaga. Rilis pertama HTTPS.2 garis miring-garis miring HTTPS.2 garis miring-garis miring Kepala, pengawal Mingyue, Douksian Perfect Mingying bintang 2, Raja Jahat Mingyue tingkat Douksian bintang 3. Petik 2, Aku tidak tahu, selalu ada pikiran yang tidak tenang hari ini. Raja Jahat Mingyue menggelengkan kepalanya, tetapi matanya mengungkapkan makna yang dalam. Melihat langit berbintang yang sunyi, sepertinya ada bahaya yang perlahan mendekat. Petik 2, Boom, Saat berikutnya, sebelum Mingying bisa berbicara, langit berbintang yang redup bergetar, dan gelombang fluktuasi tirani, seperti kekuatan langit, turun ke sini, dan kemudian seluruh kehampaan bergetar tak nyaman. Peluncuran pertama, nama domain, harap diingat garis bawah 3 kurang dari lebih besar dari. Wang, alis Mingying berkerut, matanya sangat galak saat dia melihat kehampaan yang bergetar. Di puncak langit berbintang, tampak ada sosok yang samar, seperti penguasa langit. Orang ini, sangat kuat, dan melihat penampilannya, sepertinya datang ke arahku. Ada beberapa fluktuasi yang familiar di tubuhnya. Di pakaian mahal raja bulan yang jahat, ada cahaya hitam yang aneh, dan segera mengabaikan suara Mingying, tubuhnya bergetar perlahan, dan untuk beberapa saat, dia bangkit melawan langit. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke wilayah kami? Raja bulan yang jahat baru saja naik agak jauh, dan tiba-tiba melihat sosok dari kehampaan dan berkata dengan lembut. Aura orang, ini, klan roh surgawi, dot kau menghancurkannya. Pada saat ini, mata si Oyan sedikit menyipit, menatap pria tampan yang dikelilingi oleh cahaya hitam jahat di depannya, dan berkata dengan ringan. Kau, siapa kau? Raja bulan jahat mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, pupil matanya menyusut rapat, dan dia kehilangan suaranya. Bahkan bawahan klan jahat Mingyue di belakangnya tahu tentang kehancuran klan roh surgawi, jadi mengapa pria misterius di depannya ini tahu tentang itu? Berbagai pertanyaan mengganggunya, tetapi fluktuasi yang sudah dikenalnya di tubuh si Oyan menjadi semakin kuat. Pemula, petik 2, Yingying, mendengar ini, si Oyan tersenyum santai, dan segera pikirannya bergerak. Keterampilan asli wajah hantu dan api jiwa ditampilkan. Sejak dia baru saja memasuki pegunungan Tianling, kekuatan aslimu Yingying mulai terguncang, dan aliran informasi yang stabil mengalir ke dalam pikiran si Oyan, membuat si Oyan mengerti mengapa mu Yingying seperti ini. Dan, keterampilan asli wajah hantu dan api jiwa adalah kamuflase, jadi untuk sementara waktu, tubuh si Oyan tiba-tiba menjadi ilusi dan perlahan berubah menjadi sosok yang cantik. Mu Yingying, petik 2, bagaimana mungkin api es yang halus? Petik 2, aku tahu aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi sejak awal. Pada saat ini, melihat sosok ilusi si Oyan di depannya, rambut birunya yang biru jatuh seperti air terjun, dan niat membunuh yang terkandung dalam ekspresinya sulit disembunyikan. Petik 2, mati, setelah beberapa saat, Mu Yingying, mengangkat telapak tangannya, dan nyala api kuning dari api jiwa batu kuning melayang di sekitar tubuhnya yang halus, dan segera melesat ke arah Raja Bulan Jahat yang tertegun. Petik 2, api suci, tidak bagus, Raja Bulan Gelap yang jahat akhirnya mengerti segalanya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak ragu-ragu segera, cahaya hitam jahat pada pakaian mahalnya bergetar hebat, dan asap hitam tebal menyapu keluar. Karena, saat ini, kekuatan api suci berwarna kuning jauh dari api es halus, dan tingkat kekuatan itu jauh lebih tirani daripada yang kuat. Petik 2, Kematian Melihat Raja Jahat Dunia bawah dengan pukulan yang begitu putus asa, Mu Yingying dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan yang dia gunakan saat ini memiliki banyak kekuatan penghancur, dan api kuning segera berubah menjadi bilah tajam. Mu Yingying berpegangan pada sarana, dan dalam sekejap mata, bila api kuning keluar dari tangannya. Petik 2, Boom! Pada saat ini, langit berbintang bergetar, dan binatang buas jahat yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Tianling menjadi panik, dan bahkan Danau Tianhu yang terletak jauh di pegunungan Tianling mengeluarkan suara gemuruh. Mereka, tampaknya menyambut pemiliknya kembali. Petik 2, Tidak Melihat bilah tajam kuning yang semakin dekat dan dekat, Raja Jahat Bulan Dunia bawah meraung dengan tatapan berdarah di pupilnya. Karena, dia benar-benar mencium gelombang kematian dari bila ember, tanda seru, berdecit, dengan suara, bila tajam berwarna kuning itu seperti meteor, menembus tubuh Raja Jahat Bulan Gelap dengan ringan, dan segera tubuh Raja Jahat Bulan Gelap itu terbakar sepenuhnya, dan api kuning itu langsung membakarnya, yaitu, berubah menjadi setitik debu dan menghilang sepenuhnya. Pada, saat ini, Raja Klan Jahat Mingyue, yang sekuat yang terakhir dari 36 Klan Jahat asing, juga dipenggal sepenuhnya oleh Xiao Yan. Petik 2, Orang di sini juga hancur total. Setelah dengan mudah melenyapkan Raja Jahat Bulan, Mu Yingying, mengangkat telapak tangannya, dan tubuhnya yang halus perlahan bangkit, dan kemudian api kuning itu seperti cahaya yang menyilaukan, benar-benar menghancurkan seluruh malam itu menyala. Petik 2, Ah, 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 saat api yang menyilaukan jatuh, bawahan yang tak terhitung jumlahnya dari Klan Jahat Dunia bawah bergema dengan jeritan suram dan menyakitkan. Untuk sementara, Klan Jahat Dunia bawah menjadi milik seluruh pasukan dan dimusnahkan. Bagaimanapun, Klan Jahat Mingyue hanyalah ras terakhir di antara 36 Klan Jahat Ekstrateritorial. Meskipun ada banyak cara, kekuatan Raja Jahat Dunia bawah hanyalah petarung abadi bintang 3. Di tangan Xiao Yan, tentu saja tidak ada cara untuk melawan Li Gelombang Yingying, ayo pergi, saatnya untuk kebangkitan. Setelah semua ras jahat ini terpecahkan, energi jahat dalam tubuh binatang jahat itu berubah menjadi asap hitam, perlahan naik, dan akhirnya menghilang sepenuhnya oleh api kuning, dan untuk sementara waktu, ketenangan yang langka dipulihkan di sini. Binatang, binatang jiwa yang kembali normal, merangkak dengan tenang, mereka diam-diam melihat bayangan di atas langit berbintang, dan berdoa dengan husyuk. Petik 2, Acacia Broken Enteritis, apakah itu memiliki efek misterius itu? Berjalan perlahan, Xiao Yan juga khawatir, meskipun Acacia Broken Enteritis ditelan oleh penguasa Jiwa Li, cara menelannya terlalu istimewa, jadi dia tidak kehilangan kekuatan aslinya, tetapi Xiao Yan khawatir apakah dia berhasil atau tidak. Petik 2, Meskipun aku tidak tahu banyak tentangnya, hal terpenting dalam membangkitkan gadis ini adalah penyakit cinta. Adapun sisanya, aku tidak tahu banyak. Aku di sini, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Pada saat itu, sosok Xiao Yan kembali normal, dan Xiao Sen Seng juga menjelaskan. Petik 2, dengan banyaknya api suci di tubuhku dan kekuatan jiwaku, seharusnya tidak ada masalah dengan penambahan piala jiwa Kiduyin. Pada saat ini, api merah muda itu perlahan dipegang di tangan Xiao Yan, matanya sangat serius, dan dia segera menghadap ke pegunungan Tianling. Di kedalaman, tempat kelahiran dua api suci, Tian Hu berjalan. Titik, pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan Tianling tampaknya samar-samar menyadari niat Xiao Yan, dan mereka semua berdoa dalam hati untuknya. Yan memusnahkan klan jahat Mingyue, dan luapan kegembiraan pun muncul setelah Xiao Yan memusnahkan seluruh klan jahat Mingyue, dia terus menuju ke bagian dalamnya. Tianling Seng Yuan, Tian Hu, sebuah kekosongan yang agak istimewa, ia ada di dalam kekosongan ilusi, lokasinya yang misterius, bahkan para ahli di seluruh dunia seribu besar, hanya sedikit orang yang tahu. Di jurang suci roh surgawi, hanya ada pegunungan roh surgawi yang besar dan tak terbatas, dan banyak binatang buas dan manusia hidup berdampingan di pegunungan tersebut. Di tengah pegunungan Tianling, ada sebuah danau besar yang membentang sejauh mata memandang. Itu terdaftar sebagai daerah terlarang. Itu disebut Tian Hu. Tian Hu tidak terbatas, tetapi pusatnya disegel oleh kekuatan yang sangat istimewa, dengan dua sinar api besar berdiri perlahan. Di atas dua sinar cahaya itu ada dua kelompok cahaya, satu berwarna merah menyala dan yang lainnya berwarna biru-biru. Dan seluruh danau Tian Hu juga karena kedua kelompok cahaya ini, sehingga air danau memiliki penampilan lain yaitu biru-biru dan merah menyala. Ternyata terbagi menjadi lima dan lima, dan danau Tian Hu terbagi menjadi dua setengah. Pada saat ini, sosok kurus perlahan berdiri di permukaan danau Tian Hu, menatap dua sinar cahaya besar dan kuno, matanya kabur dan rumit, ternyata Raja Jahat Bulan Gelap tidak pernah meninggalkan tempat ini, untuk menyatukan kedua sinar ini. Sinar cahaya itu benar-benar menggerogoti. Petik dua, ini adalah tempat kelahiran mereka. Jika kedua bubusan cahaya itu benar-benar dimakan habis, saya khawatir mereka akan sangat terpengaruh. Melihat dua sinar cahaya di tengah danau Tian Hu yang telah lama pecah, hati Xiao Yan dipenuhi dengan amarah. Wang berdengung, melihat bubuk Xiao Yan yang keras, api biru-biru perlahan bergetar dan muncul di samping Xiao Yan, mencoba menghiburnya. Memurnikannya, titik petik dua, meskipun seluruh klan jahat Bulan Gelap telah musnah, saat ini, masih ada jejak energi hitam yang mengelilingi kedua sinar cahaya itu, dan energi hitam itu terus-menerus mengikis dan menggerogoti sinar cahaya itu. Ras alien yang kuat akan lahir. Boom, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba api biru itu mekar seperti kembang api, sepenuhnya mengeluarkan ki hitam jahat yang melekat pada kedua sinar cahaya itu seperti cacing. Ying Ying, setelah melakukan semua ini, api Xin Yan Jing merah muda perlahan berdetak di tangan Xiao Yan. Acacia Heartbroken berdiri di atas Xin Yan Jing, menatap sinar cahaya biru-biru, salah satu dari dua sinar cahaya itu, tampaknya menyadari sesuatu, dan merangkak dengan tenang. Ying Ying, aku benar-benar minta maaf karena butuh waktu lama. Xiao Yan tersenyum puas, dan segera meletakkan telapak tangannya di dadanya. Of, sebuah suara, sebuah, telapak tangan menembus dadanya, sebuah lubang darah yang mencolok muncul, dan bahkan aura Xiao Yan menjadi sangat tidak stabil. Tidak apa-apa, bagimu, berapapun yang kau bayar, itu sepadan. Melalui lubang berwarna darah itu, samar-samar terlihat jantung biru berdetak perlahan. Demi kenyamanan, tetapi karena alasan ini, Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang telah dilakukannya sekarang jauh lebih buruk daripada pengorbanan Mu Ying Ying yang sembrono. Awalnya, itu mungkin hanya kesan yang baik, hanya seorang teman, tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, Xiao Yan juga perlahan menyadari keseriusan masalah ini dan menghadapi cinta Mu Ying Ying, meskipun Xiao Yan tahu bahwa ini akan memengaruhi Suner dan Cailin. Cukup tidak adil untuk mengatakannya, tetapi sebagai seorang pria, kau harus memiliki tanggung jawabmu sendiri. Silalah, dia meninju lubang darah di dadanya dan menghindari semua titik kunci. Sekarang, dia secara alami mencoba untuk memaksa keluar kekuatan sumber Mu Ying Ying. Setelah menyatu dengan kristal api sucinya, ada harapan untuk kebangkitan, bagaimanapun juga, pengorbanan Mu Ying Ying secara langsung dibentuk kembali ke dalam hatinya sendiri. Bahkan untuk tujuan membangkitkan Mu Ying Ying, itu akan mengguncang kekuatan asalnya sendiri, atau bahkan mengurangi kekuatannya. Tapi apa salahnya, jika seseorang hidup, tanpa emosi, tanpa sedikitpun kekeras kepalaan, apa bedanya dengan mayat hidup? Jika Mu Ying Ying tidak menanggapi cintanya dan banyak hal yang telah dilakukannya, apa bedanya dia dengan orang berdarah dingin? Wang berdengung, setelah beberapa saat, saat jejak ringat muncul di dahi Xiao Yan, genangan cairan biru kehijauan tiba-tiba berkumpul di depan Xiao Yan di lubang darah, dan cairan ini adalah asal mula Mu Ying Ying. Api itu samar-samar ditarik agar terlihat seperti Mu Ying Ying. Ying Ying, dengan paksa menahan api sumber yang ditarik menjauh dari hatinya, urat nadi Xiao Yan pecah, dan keringat menetes dari dahinya seperti butiran kacang, dan dia tiba-tiba bergumam sambil tersenyum. Hati Mu Ying Ying telah lama berubah menjadi hati api suci Xiao Yan. Sekarang kekuatan asal-usul Mu Ying Ying terpisah dari hatinya, belum lagi berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkannya pada Xiao Yan. Orang biasa bisa menanggungnya, sebanyak setengah dari api asli di hatinya ditarik, hatinya bergetar hebat. Tampaknya alam bawah sadar Mu Ying Ying jelas bahwa itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Xiao Yan, jadi dia mengambil inisiatif untuk memutus koneksi. Kristal api suci, Xiao Yan berteriak keras, dan kristal prisma biru-biru yang telah disimpan dengan aman oleh Xiao Yan perlahan-lahan dituangkan ke dalam hantu Mu Ying Ying di depan Dao. Itu pasti berhasil, melihat kristal biru-biru perlahan-lahan tenggelam ke dahi hantu Mu Ying Ying, Xiao Yan dengan ringan menangani lubang di dadanya dengan perubahan di depan. Langkah pertama kebangkitan adalah memaksa keluar kekuatan sumber Mu Ying Ying, lalu menambahkan Seng Yanjing untuk membentuk kembali tubuhnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan Acacia Broken Enteritis Resurrection. Jika langkah pertama gagal, tindakan selanjutnya tidak diperlukan. Wang berdengung. Hantu Mu Ying Ying, yang sepenuhnya digariskan oleh cairan biru kehijauan, seperti bayi yang baru lahir setelah kristal api suci biru kehijauan disuntikkan, dan hantu itu perlahan menjadi padat dan samar. Penunjukannya ternyata jelas. Berhasil, melihat Mu Ying Ying yang berada di depan siu secara bertahap memulihkan tubuh manusianya, bahkan jika dia tidak bisa merasakan napas atau suhu saat ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi sakit, dan jejak air mata tidak bisa tidak berputar. Akhirnya berhasil, sumber api suci yang dipaksa keluar oleh hati api. Suci, bersama dengan kristal api suci, benar-benar membentuk kembali tubuh Mu Ying Ying, dan kebangkitan berikutnya mungkin akan sangat sederhana. Senior, setelah menyelesaikan langkah ini, Xiao Yan tidak berani bertindak gegabu, dan buru-buru bertanya. Suntikkan penyakit cinta ke dalam tubuhnya. Namun, kombinasi berbagai api suci di tubuhmu harus disuntikkan ke dalam pikirannya. Jika tidak, begitu kedua api suci itu bertabrakan, kekuatannya akan cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Dan dia adalah manusia yang diubah dari Seng Yan. Hanya dengan cara ini, dia dapat benar-benar mendapatkan kehidupan baru. Xiao Sen Seng melayang di atas kepala Xiao Yan dan berkata perlahan, tetapi ada kesedihan yang agak sedih dalam suaranya gelombang-gelombang apalagi yang dipedulikan para senior. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lofasicness broken enteric inflammation dapat menghidupkannya kembali. Tetapi dalam kasus ini, kamu akan kehilangan dua api suci pada saat yang sama. Karena kekuatan acacia dan broken enteritis digunakan untuk membangkitkan kekasihnya, maka dia akan sepenuhnya diserap olehnya. Xiao Sen Seng menggelengkan kepalanya dengan lemah. En, Xiao Yan mengambuk ringan, upil matanya bersinar dengan sedikit keseriusan, dan api merah muda dan kristal api suci di telapak tangannya dilemparkan bersama ke arah Mu Ying Ying yang dikelilingi oleh api biru. Pada saat yang sama, pikiran Xiao Yan adalah rute kultifasi Fen Jue di kedalaman juga bergegas menuju Mu Ying Ying. Meskipun Fen Jue sangat berharga, dua api suci juga sangat menarik bagi Xiao Yan, tetapi dibandingkan dengan Mu Ying Ying, apa ini? Setelah wajah kemerahan mati untuk raja, tahan satu kaki selama setengah malam dan berjalan ke dunia hantu. Jika kamu ingin bertanya apa yang ada di langit, bahkan orang-orang Jiao Kompleks Acacia, tabrakan. Pada saat ini, di atas Danau Tianhu, di permukaan air, Mu Ying Ying dikelilingi oleh api biru-biru, dan dengan suntikan api merah muda Xiao Yan, air danau merah menyala dan biru-biru di seluruh Danau Tianhu. Semuanya menjadi bergolak, seolah-olah mereka sedang menyemangati sesuatu, dan bahkan pada sinar cahaya biru yang jauh, jejak garis biru misterius perlahan menghilang ke arah tubuh Mu Ying Ying. Kekuatan semacam itu, seperti yang paling murni. Melembabkan secara umum, itu tidak cukup. Xiao Sen Seng berbicara segera setelah melihat Acacia mandek di sekitar Mu Ying Ying, bahkan terputus sepenuhnya oleh api biru-biru yang melindungi Mu Ying Ying. Mu Ying Ying juga dapat dianggap sebagai api suci, tetapi pada dasarnya itu adalah api suci yang telah selamat dari malapetaka dan berubah menjadi manusia. Intinya, itu tidak berbeda dari orang biasa. Meskipun dia telah memadatkan tubuhnya, dia masih perlu bergantung pada cinta dan usus yang pecah. Kelahiran seberkas cahaya, metode kebangkitan yang sebenarnya sakit cinta, hanya kekuatan sakit cinta yang dapat sepenuhnya merangsang kekuatan maksimalnya. Adapun cara merangsangnya, kau harus melakukannya sendiri. Melihat wajah pucat Xiao Yan, Xiao Sen Seng berkata, bahkan jika itu dia, dia tidak akan mengetahui rahasia ini. Dia hanya bisa memerintah Xiao Yan sedemikian rupa. N, mata Xiao Yan lembut, dan dia perlahan berjalan menuju Mu Ying Ying. Ying Ying, pertama kali kita bertemu, seharusnya di kompetisi perebutan poin. Saat itu, kau pendiam dan suka bermain-main. Melihat Mu Ying Ying, yang cukup pendiam di depannya dan tertidur lelap seperti boneka porselen, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap bagian dari apa yang terjadi dengan Mu Ying Ying. Bergabunglah dengan pavilion dupa terbakar. Carilah Seng Yan, selamatkan saudaramu. Kata-kata yang familiar telah diucapkan dari mulut Xiao Yan, tetapi dengan melonjaknya kata-kata Xiao Yan, api merah muda dan api biru tidak memiliki perlawanan, perlahan mulai menyatu, dan untuk beberapa saat, Mu Ying Ying, yang dalam keadaan tidur beku, tanpa nafas, jejak kemerahan muncul di pipinya, dan bahkan suara detak jantungnya dan suhu di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, bahkan karena Xiao Yan dengan murah hati memberikan Feng Jui kepada yang terakhir, dua api suci di tubuhnya benar-benar memulai beberapa perubahan yang luar biasa, membuat kekuatan mereka meningkat seperti elang yang terbang selama sembilan hari. Setelah dia bangun sepenuhnya, meskipun kekuatannya tidak mungkin sama mengerikannya dengan Xiao Yan, kekuatannya setidaknya berada di peringkat Dewa Pejuang. Saya harap ini akan berhasil. Xiao Sen Seng berdiri di samping, menatap Xiao Yan, kekuatan merah muda perlahan mengalir ke tubuh Mu Ying Ying, dan segera berkata, kekuatan merah muda itu bukan hanya kekuatan sakit cinta, tetapi juga kekuatan sakit cinta. Hal yang paling misterius tentang sakit cinta adalah kekuatan sakit cinta. Ying Ying, beberapa jam berlalu, dan melihat aura Mu Ying Ying kembali normal, dia tidak berbeda dari orang biasa, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya dengan suasana hati yang tidak nyaman, mencoba membangunkannya dengan panggilan ini. Petik 2 titik 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 petik 2, Mu Ying Ying memejamkan matanya dengan tenang dan tidak melakukan apapun. Jika Xiao Yan tidak dapat mendengar detak jantungnya dengan jelas, dia mungkin akan berpikir bahwa kebangkitan ini telah gagal. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah semua metode kebangkitan seharusnya seperti ini? Akan, apa yang salah? Xiao Yan menatap Mu Ying Ying yang tidak bergerak di depannya, kupil matanya tiba-tiba memerah, jejak kesedihan mengalir ke ujung hidungnya, dia tidak dapat menahan tangis sambil memeluk kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang penting yang hilang di dalam hatinya, dia menangis. Sebenarnya tidak seharusnya, Xiao Shenzhen juga tercengam oleh pemandangan tiba-tiba Xiao Yan, jadi dia hanya bisa berdiri di samping. Aku, aku tidak bisa menghidupkannya kembali. Setelah beberapa saat, pupil merah Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong, dan tubuhnya bergetar, bergetar, dan bergetar, menyebar keluar. Bahkan di hadapan klan jahat di luar wilayah, bahkan di hadapan penguasa jiwa, Xiao Yan tidak menyerah, dan tidak menunjukkan ekspresi ini, tetapi situasi Mu Ying Ying saat ini membuat Xiao Yan. Itu adalah pertama kalinya rasa kekalahan yang bermartabat seperti itu terjadi. Tepat ketika tubuh Xiao Yan dan bahkan hatinya mengalami perubahan yang cukup berkesan, mata dan jari Mu Ying Ying yang awalnya tenang tiba-tiba bergerak sedikit, dan setelah beberapa saat, mereka benar-benar mulai bergetar. Ini, di mana, Mu Ying Ying baru saja membuka pupilnya, kekuatannya yang mendalam dan aura yang dikenalnya membuat hatinya senang, tetapi yang lebih menguaskan adalah pria kurus kering dan dekaden di depannya. Jerawat, tepat ketika Xiao Yan merosot di permukaan air, sebuah tangan ramping tiba-tiba mendukung Xiao Yan dan menangkapnya. Aku berjanji padanya untuk membangkitkannya. Aku menjanjikannya pernikahan yang besar. Aku gagal. Apakah aku sangat tidak berguna? Untuk sementara waktu, pria kuat yang memiliki banyak api suci itu tidak lagi memiliki martabat seperti masa lalu. Dia bergumam perlahan, suaranya tercekat, dan air matanya perlahan menetes seperti air terjun. Jelas situasi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan, terima kasih. Tangan giok ramping yang memeluk Xiao Yan tidak banyak bicara setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, dan hanya dengan lembut menggerakkan dahinya ke lengannya dan berjalan pergi. Sentuhan kelembutan muncul, tetapi sekarang Xiao Yan tidak memiliki tuan, dan tidak memiliki waktu luang untuk memperhatikan, hal-hal lain. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Yan gemetar sendiri, tidak menyadari bahwa sosok yang memeluknya di depannya adalah orang menawan yang dipikirkannya di malam hari. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kedua tubuh itu perlahan saling berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan bahkan Qian Ying menyadari kegelisahan yang luar biasa di tubuh Xiao Yan dan tubuhnya yang gemetar, tersenyum manis, mencoba mengusir perubahan-perubahan ini. Huh, setelah berkedip, Xiao Yan juga tiba-tiba tertarik oleh perubahan itu, dan ketika dia menyadari kelembutan di depan tubuhnya gelombang, pupil matanya menyusut rapat. Terima kasih. Melihat reaksi Xiao Yan yang tiba-tiba, mata Mu Ying Ying berdetak pelan, dan dia tersenyum manis. Ying Ying melihat orang yang hidup di depannya, pupil mata Xiao Yan menangis, memeluk orang di depannya dengan erat, enggan menyerah sedetik pun. Baiklah, pipi Mu Ying Ying memerah, menatap pria yang menangis seperti anak kecil di depannya, setelah beberapa saat, tampaknya ada sedikit perbedaan dalam celah di antara tubuhnya, dan segera tidak memberi Xiao Yan kesempatan apapun, tirai cahaya api biru dan merah muda menyala di atas tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti kedua sosok itu, tiba-tiba melintasi bagian depan Xiao Yan, dan menyerang terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, keduanya juga berbicara tentang rasa sakit karena cinta satu sama lain. Adapun Xiao Sen Seng, dia tidak melihat kejahatan apapun dan tetap berada di luar tirai cahaya. Ada banyak makhluk dan sinar cahaya biru di Tianhu lainnya, meledak dengan semburan kegembiraan yang mengembirakan. Pada hari ini, Mu Ying Ying akhirnya dibangkitkan sepenuhnya, yang juga memecahkan bahaya tersembunyi terbesar di hati Xiao Yan. Langkah selanjutnya adalah membawa Sekte Wan Huo kembali ke benua Xuanling untuk menemukan suner dan pergi ke penunjukan berusia sahabat. Xiao Yan tahu bahwa pada saat ini, perjalanan ke dunia hantu telah berakhir dengan sempurna, dan bagian selanjutnya adalah kisah nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!